Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kelas sintesi dan simulasi proses bersama saya Hadef Rastiawan pada minggu kali ini saudara akan mempelajari mengenai recycle stream apa itu recycle stream? jadi recycle stream yang saudara ketahui pada metakulian raca masa disana adalah arus recycle arus yang dikembalikan dari hasil akhir dari suatu proses bisa kembali di awal atau kembali di tengah-tengah proses nah pada simulasi kali ini pada simulasi kali ini sudah akan mengkombinasikan akan mengkombinasikan alat-alat yang sudah sudah pelajari menjadi satu rangkaian proses lalu kemudian kita tambahkan arus yang dikembalikan ke dalam fit sehingga ada perubahan proses karena adanya input dari produk akhirnya kita lihat untuk soalnya jadi untuk soalnya sendiri untuk soalnya sendiri saudara akan simulasikan proses estrifikasi proses estrifikasi asam oleat dengan metanol menjadi metrololet ini proses apa berarti namanya kalau misalkan familiar ini adalah proses pembuatan biodiesel proses pembuatan biodiesel nah disini diketahui untuk asam oleatnya 200 km per jam dengan tekanannya 1 suhunya 30 sedangkan metrololnya dibuat berlebih sebanyak 1000 dengan tekanan dan suhunya sama dengan tekanan dan suhu pada asam oleat nah ini propert yang digunakan adalah NRTL silahkan digunakan saja dan untuk spesifikasinya disini untuk reaksinya menggunakan ya menggunakan reaktor menggunakan reaktor reaktor adalah RATB sehingga berarti normalnya memang di biasanya pada umumnya direaksikan menggunakan RATB akan ada 2 stream dan ada 1 stream yang keluar nah RATB ini memiliki volume 0,6 meter kubik dengan tekanan yang sama dengan umpan suhunya dia dinaikkan menjadi 60 derajat celcius ya dan untuk kinetika reaksinya minus R sama dengan K1 kenapa ada K1 K2 kemarin sudah dibahas pada bater reaktor ya jadi kalau ada reaksinya bolak balik angka ada yang K1 K2 jadi K1 adalah kinetic reaksi untuk reaksi forwardnya untuk K2 adalah kinetic reaksi untuk reaksi yang backward jadi untuk forwardnya tentunya K1 dikalikan CA dengan CB sedangkan untuk yang backward K2 dikalikan CC dikalikan ini saya buat ABCD agar sama A ini adalah atom oleat C nya adalah metanol C nya adalah metil oleat dan gantinya adalah H2O nah kalau menggunakan RATB ini berarti kemungkinan besar reaksinya adalah liquid kemungkinan besar reaksinya adalah liquid sedangkan ini juga sudah ada untuk nilai konstanta kinetika reaksinya untuk K1 adalah 7,4415 E-2 K2 7,85 E-3 nah saudara diminta untuk menghitung berapakah konversi asam oleat yang dicapai nah kalau sudah ditemukan berapa konversinya masih belum selesai saudara diminta untuk menghitung untuk memisahkan produk dari umpannya jadi produk yang ada metil oleatnya itu masih mengandung metanol tentunya karena metanolnya dibuat cukup berlebih dengan perbandingan 5 banding 1 nah jadi pada MD nanti ya akan dipisahkan metanol metanol dengan metil oleatnya nah untuk spesifikasinya reflux ratio nya 1,3 reflux minimum kemudian di hasil atas ini disini mengandung 0,8 metanol dan 0,1 air berarti ini adalah key komponennya jadi key komponennya di atas mengandung 0,8 metanol di bawah kemudian hanya 0,1 air arti apa disini ada 0,9 air dengan metil oleat di bawah di produk bawahnya nah disini diketahui untuk tekanan di reflux rebuilernya disini ada rebuiler ya tengah rebuiler yang masuk penya 1,1 dan disini untuk yang condensernya penya 0,9 atm kemudian hasil atas kenapa hasil atas karena hasil atasnya mengandung cukup banyak metanol ini akan direcycle jadi akan direcycle kembali ke umpan ini ada umpan masuk ke dalam ratb lalu hasilnya kemudian dipisahkan hasil atasnya direcycle kembali ke umpan sebagai umpan metanol jadi agar penggunaan metanol disini tidak terlalu banyak ya jadi untuk persediaan fresh metanol yang digunakan bisa dihemat nah ketika sudah sudah merecycle ini sudah diminta untuk menghitung berapakah konversi konversi sama oleh yang baru nah itu adalah soalnya mungkin saudara bisa mencoba terlebih dahulu selama 15 menit nanti kalau sudah kita bahas bersama-sama sekian untuk video yang kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkata berkata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati